Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Yadno Supriyadi di channel saya ini Kita belajar bersama powerpoint dan saya berbagi gratis template powerpoint Silahkan anda download di channel saya ini Untuk itu saya mohon like dan subscribe-nya Dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti terus channel saya Supaya teman-teman semua mendapatkan update-update tutorial powerpoint Dan template powerpoint secara gratis dari saya Yuk kita lanjut ke tutorialnya Oke guys kita lanjutkan dari video sebelumnya Kita akan membuat slide powerpoint isinya yang cantik dan menarik ya Kali ini kita di video yang keempat saya akan lanjutkan Bagaimana kita akan membuat slide yang sederhana tetapi tetap menarik ya guys Oke kita lanjut saja Saya sudah siapkan file yang baru Kemudian saya siapkan warnanya Ini ada panduan warna dari slide yang sebelumnya Di video sebelumnya saya copy saja ke sini Oke kemudian saya akan format background ini dengan warna hitam Seperti ini Seperti ini Kemudian saya akan insert shape Perhatikan bagaimana saya akan merubah shape ini menjadi bentuk yang menarik Ya seperti ini Kemudian saya klik kanan Edit point Kemudian saya disini akan tambah add point Kemudian ini kita jadikan Corner point ya betul Kemudian kita tambah lagi beberapa titik ya Jadi kalau kelebihan gampang tinggal kita kurangi saja Ya seperti ini Oke kemudian saya tambah lagi Sorry Kita edit point Kemudian kita tambah lagi disini Add point lagi Ya seperti itu Dan disini Tambah lagi disini Bebas saja Bentuknya Nanti kita atur Seperti ini Kemudian kita tambah lagi Add point lagi disini Ya seperti ini ya Oke Ini bebas saja sebetulnya bentuknya Yang penting kelihatan bagus ya Kalau kurang pas tinggal di edit lagi Oke kemudian kita ini kasih Picture ya Fill dengan picture Pilih disini Kemudian saya insert picture Kita pilih gambarnya Misalnya kita pakai gambar yang Ini Oke kita atur Kiri kanannya Ya seperti ini Oke Oke cukup Kemudian seperti biasa Di bawahnya Saya mau kasih Liasan Di sudut sini Edit point Klik kanan Kemudian kita delete disini Oke Nah itu kita format warnanya Kita nolain dulu Kemudian gradient Kita atur gradientnya Dua warna Oke kita pilih yang ini Oke kita pilih yang ini dulu Kemudian sebelah kanan Kita pilih yang ini Oke kemudian Ya Lanjut Kita kasih judul Kita kasih judul Seperti biasa Kita judulnya disini Oke kita ganti warnanya dulu Jadi warna putih Size nya kita besarkan Ke 28 Kita tebalkan Jenis hurufnya Tetap kita pakai Open sun Kemudian kita Ganti warna ini Caranya pilih disini Tag option Kemudian gradient Ya Langsung saja Gradient nya otomatis Kemudian kita pilih Dari kanan ke kiri Atau kiri ke kanan Oke Sudah jadi judul kita Atur ulang Ya Lanjut dengan Sub judul Kita Insert lagi Text disini Saya mau buat Sub judul disini Oke Kita tetapkan warnanya Pakai Ini misalnya Kemudian Open sun Jenis Font nya Size nya ke 20 Kita besarkan ya bro Oke Kita cukup disini Lihat dulu Oke Kemudian kita Insert text Disini Saya pakai Random text Saja Seperti itu Saya mau ganti Dengan warna putih Pakai open sun Juga Size nya kita Kecilkan ke 12 Ya Seperti ini Oke Kemudian Untuk mempercantik Saya akan Insert Picture Saya pilih Icon Ya Seperti itu Misalnya Ya Icon Oke Kita ganti warnanya Warna putih Ya Seperti ini Oke Tinggal Duplicate Saja Kalau sudah jadi Seperti ini Kita Duplicate Ke bawah Duplicate Duplicate Lagi kita ke sini Ya Oke Kita duplicate Lagi di bawah Sini Lanjut Sekali lagi Duplicate Ya Oke Jadi mudah Sekali Kita sudah punya Satu buah Halaman slide Yang cantik Tetap Menarik Perhatian Icon Icon ini Silahkan diganti Misalnya Saya mau Insert lagi Boleh saja Misalkan Ini Facebook Ya Seperti ini Kita ganti Warna putih Coba Kalau tidak kelihatan Oke Misalkan Insert lagi Ya Ini mungkin Facebook ini Icon yang ini Lebih bagus Ini contoh saja Icon ya Silahkan Oke Kita lanjut Ke slide Berikutnya Ya Seperti ini Kita Hapus dulu Bersihkan Oke Saya perhatikan Perhatikan Saya akan membuat Sebuah Set Bentuk Yang Unik Yang tidak ada Tersedia Jadi Saya bentuk Seperti ini dulu Bentuk Bulat Oke Kemudian Saya klik Kanan Edit point Yang ini Kita tarik Ke atas Tarik Lurus Oke Kemudian Kita pilih Ini jadi Corner Sudut Kita tarik Seperti ini Ini juga Tarik Seperti ini Oke Kira-kira Bentuknya Sama ya Saya harus Ngepaskan Saya Bantu dulu Dengan Garis lurus Oke Ya Ini Kita edit point Lagi Oke Ya Seperti itu Oke Saya rasa cukup Kemudian Kita Hilangkan Lainnya Saya Mau Duplicate Kemudian Kita Rotasi Format Rotasi 90 dajat Ke kanan Saya mau Kasih Warna Kuning Dulu Kemudian Transparan Ya Seperti itu Nah Kemudian Yang biru ini Kita potong Dengan warna Kuning Klik dulu Yang biru Sambil tekan Shift Baru klik Warna kuning Kemudian Sini Subtract Seperti itu Nah ini Kita tinggal Duplicate Kemudian Kita rotasi Oke Seperti itu Untuk Kita Membedakannya Kemudian Duplicate Ini Kita rotasi Ganti Warnanya Dulu Oke Ini Juga Ganti Warnanya Dan kita Duplicate Lagi Kita rotasi Lagi 90 derajat Kita Ganti Warnanya Ya Seperti ini Oke Kita Sudah Punya Bentuk Yang baru Ya Yang unik Oke Untuk Judul Saya Langsung Copy Saja Supaya Cepat Kita Ganti Warna Sebelah Sini Menjadi Hitam Oke Judul Presentasi Disini Kemudian Untuk Text Saya Kasih Copy Saja Kita Copy Disini Kemudian Ganti Warna Text Ini Jadi Hitam Ya Seperti Itu Oke Kemudian Kita Kasih Insert Picture Misalnya Ya Ini Contoh Saja Dengan Icon Kita Disini Kemudian Insert Lagi Icon Ya Seperti Itu Ganti Lagi Warnanya Ini Contoh Saja Icon Ya Seperti Ini Kemudian Saya Mau Kasih Angka Disini Satu Misalnya Seperti Itu Oke Kita Tebalkan Pakai Open Sun Size Kita Besarkan Ya Warnanya Kita Sesuai Dengan Sub 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 Ya Seperti Itu Kemudian Satu Ini Saya Mau Copy Juga Kita Pindah Kesini Sorry Kita Pindah Disini Kita Sini Pilih Satu Saya Duplikat Dulu Sini Dua Ya Kemudian Saya Duplikat Lagi Sini Adalah Tiga Dan Selanjutnya Tentunya Ini Adalah Empat Oke Ya Seperti Itu Saya Mau Ctrl C Ctrl V Aja Disini Kemudian Disini Nomor Dua Kita Ganti Ctrl V Lagi Paste Ya Sekali Lagi Ctrl V Dan Kesempatkan Disini Oke Ini Tiga Dan Ini Adalah Empat Variasi Di Pojok Saya Mau Copy Ini Kemudian Saya Paste Disini Kita Kecilkan Oke Seperti Itu Ya Saya Rasa Sudah Cukup Slide Kita Yang Penting Menarik Perhatian Jelas Ya Dan Ada Variasi Warna Maupun Layout Untuk Text Ya Ini Tinggal Diatur Saja Kita Samakan Dengan Sebelah Tingginya Oke Ini Ini Juga Kita Naikkan Sedikit Oke Seperti Itu Kita Lanjut Ke Slide Berikutnya News Slide Disini Kita Bersihkan Seperti Biasa Oke Oke Selanjutnya Saya Membuat Variasi Bentuk Yang Baru Untuk Container Foto Atau Gambar Seperti Ini Kemudian Saya Mau Edit Point Disini Saya Mau Tambah Edit Point Disini Saya Tambah Add Point Kemudian Disini Saya Tambah Add Point Yang Ini Kita Delete Point Oke Seperti Itu Kita Tambah Lagi Disini Add Point Disini Kita Add Point Yang Ini Kita Delete Oke Seperti Itu Kita No Line Kemudian Saya Pilih Picture Insert Picture Dari File Kemudian Saya Pilih Image People Saja Kita Yang Ini Misalnya Oke Ini Tidak Simetris Jadi Saya Akan Atur Ulang Offset Kiri Kanannya Oke Cukup Saya Rasa Kemudian Kita Tambah Lagi Satu Lagi Bentuk Set Kotak Kemudian Kita Modifikasi Seperti Ini Oke Saya Edit Point Kemudian Kita Klik Disini Add Point Disini Juga Add Point Disini Delete Point Seperti Itu Oke Sudah Jadi Containernya Tinggal Kita Kasih Dengan Picture Pilih Kita Gambarnya Misalnya Yang Ini Ya Seperti Itu Kemudian Tinggal Diatur Saja Oke Ya Cukup Seperti Itu Kemudian Seperti Biasa Hiasan Pojok Kanan Bawah Saya Kopikan Saja Dari Sini Oke Seperti Itu Lanjut Kita Buat Variasi Ini Hanya Variasi Saja Untuk Menarik Perhatian Dan Konsisten Dengan Tema Sebelum Sebelumnya Saya Pilih Gradien Oke Kita Putar Seperti Ini Pas Enggak Oke Pas Ya Ctrl C Ctrl V Kemudian Kita Pilih Disini Oke Ctrl V Lagi Kita Pilih Lagi Disini Ya Oke Saya Ctrl C Ctrl V Lagi Saya Mau Kasih Disini Dan Sekali Lagi Ctrl V Kita Pilih Ini Disini Kita Pendekan Saja Ini Ya Seperti Itu Ini Untuk Variasi Saja Oke Selanjutnya Saya Mau Copy Judul Presentasi Sama Textnya Oke Kita Tempatkan Di sebelah Sini Judul Presentasinya Kemudian Subjudulnya Kita Taruh Ya Taruh Dulu Kita Keser dulu Ininya Oke Kita Simpen Disini Saya Duplikat Ini Simpen Lagi Di bawah Dan Saya Duplikat Lagi Simpen Di bawah Oke Oke Kita Rata Kiri Kanan Rata Kiri Kanan Dan Ini Juga Rata Kiri Kanan Oke Sudah Rapih Saya Rasa Cukup Ini Judulnya Seperti Ini Jadi Tetap Ini Menarik Perhatian Karena Ada Gambar Atau Ilustrasi Kemudian Ada Text Dan Urayannya Ini Untuk Mengatur Rata Kiri Tinggal Kita Klik Saja Format Alignment To Lab Oke Semua Rata Kiri Ya Seperti Itu Sudah Cukup Rapih Lanjut Kita Ke Slide Yang Ke Empat Oke Kita Hapus Dulu Hapus Dulu Saya Akan Membuat Bentuk Shape Yang Lain Saya Buat Yang Bentuk Ini Misalnya Oke Nanti Kita Akan Potong Potong Menjadi Empat Seksi Seksi Kemudian Kita Akan Ganti Warnanya Oke Insert Kita Pilih Ini Saya Saya Akan Bentuk Shape Untuk Memotong Itu Kemudian Saya Rotasi Ini Rotasi Mau Rotasin Kita Pilih Rotasi 45 Derajat Oke Selanjutnya Saya Duplikat Kita Rotasi Horizontal Seperti Itu Dan Saya Akan Gabung Kan Sip Pilih Dua Duanya Kemudian Kita Union Gabung Oke Ini Dijarikan Untuk Memotong Oke Perhatikan Saya Duplikat Ini Kita Putar Lagi Kebawah Sini Kita Akan Memotong Oke Seperti Itu Kemudian Duplikat Lagi Kita Rotasi Lagi Seperti Ini Kemudian Kita Taruh Lagi Disini Ya Oke Saya Duplikat Lagi Saya Taruh Lagi Disini Kita Simpan Lagi Disini Oke Lanjut Kita Seleksi Semuanya Pilih Semuanya Format Kemudian Kita Pilih Fragment Jadi Ini Akan Terpisah Kita Hapus Yang Nggak Dipakai Perhatikan Ini Kita Hapus Kita Hapus Kita Hapus Kita Hapus Sampai Seperti Ini Oke Selanjutnya Kita Sudah Punya Empat Seksen Dari Lingkaran Tadi Kita Robah Saja Warnanya Kita Pilih Ini Yang Seperti Ini Atau Kita Coba Yang Lain Ini Juga Kita Pilih Gradien Kita Kurangi Warnanya Yang Ini More Color Kita Turunkan Warnanya Sininya Juga Kita Turunkan Lagi Warnanya Ya Seperti Itu Ini Kita Gradien Juga Pilih Warna Yang Disini Kita Turunkan Lagi Warnanya Ya Seperti Itu Kita Ini Turunkan Lagi Warnanya Ya Ya Oke Makin Mudah Ini Gradien Lagi Sama Kita Turunkan Warnanya More Color Kita Turunkan Satu Tingkat Dan Ini Juga Kita Turunkan Sedikit Ya Oke Seperti Itu Silahkan Bebas Nanti Warnanya Ya Karena Saya Sudah Pake Tadi Ini Copy Untuk Variasi Sudut Sini Jangan Sampai Ketinggalan Oke Ya Seperti Itu Kemudian Saya Mau Kasih Icon Saya Copy Saja Sementara Iconnya Supaya Cepat Nanti Teman Teman Bisa Silahkan Iconnya Diganti Saja Oke Seperti Itu Kemudian Saya Akan Tempatkan Ini Semua Di Samping Kanan Kita Geser Samping Kanan Sini Oke Variasinya Saya Copykan Dari Sini Yang Ini Ya Garis Ini Sementara Contro P Lagi Kita Buat Lagi Disini Oke Lanjut Dengan Judul Dan Text Saya Copy Saja Paste Disini Oke Kita Buat Subjudul Seperti Ini Oke Kemudian Saya Duplikat Saja Ctrl D Dan Sekali Lagi Ctrl D Oke Oke Satu Dua Tiga Kemudian Sekali Lagi Saya Ctrl D Kita Simpan Disini Oke Seperti Itu Jadi Ini Simple Sekali Dan Cepat Membuatnya Tapi Tetap Menarik Perhatian Lanjut Kita Ke Animasi Kita Mulai Animasi Dari Halaman Satu Dulu Slide Pertama Kita Klik Menu Animasi Kemudian Kita Munculkan Animation Plane Disini Oke Saya Akan Menganimasikan Dulu Ini Dulu Yang Pertama Kalau Saya Anggap Ini Tidak Perlu Dianimasikan Sudah Otomatis Muncul Yang Pertama Adalah Kita Pilih Wipe Seperti Itu Dari Oke Dari Atas Kebawah Cukup Kemudian Kita Judul Kita Kasih Animasi More Entrain Kita Pilih Seperti Itu On Click Kemudian Ini Kita Groupkan Icon Dan Text Subjudul Ini Kita Ctrl G Jadi Groupkan Kemudian Kita Pilih Fly in Tapi Dari Kiri Ke Kanan Oke Seperti Itu Kita Pilih After Preview Saja Kemudian Durasinya Kita Naikkan Ke 0,75 Effect Option Saya Pilih Bounce N Pantulan Di Akhirnya Oke Seperti Itu Lanjut Ini Kita Pilih Add Animation Kita Pilih More Entrain Kemudian Saya Pilih Coba Oke Plot Done Kita Startnya After After Preview Kemudian Durasinya 0,75 Saja Coba Coba Oke Seperti itu Lanjut Kita Yang di bawahnya Kita Groupkan Jadi Atas Kita Groupkan Dulu Semua Subjudul Ini Kita Groupkan Ctrl G Sambil Tekan Shift Oke Dari Sini Kita Ke Kanan Oke Ini Kita Copy Animation Painter Kesini Yang Ini Kita Copy Animation Painter Kesini Oke Lanjut Kita Copy Kesini Yang Ini Kita Copy Kesini Lanjut Lagi Yang Ini Kita Copy Kesebelahnya Sama Yang Di Bawahnya Kita Copy Kesebelahnya Pakai Animation Painter Animation Painter Pastinya Disitu Dan Ini Kita Oke Seperti Itu Lanjut Di Halaman Yang Kedua Halaman Yang Kedua Saya Akan Groupkan Dulu Ini Kita Group Icon Angka Dan Bentuk Shape Ini Kita Groupkan Ctrl G Ctrl G Oke Yang Pertama Saya Akan Animasikan Kita Pilih Oke Wipe Ke atas Yang Kedua Saya Pilih Juga Add Animation Wipe Ke Kanan Ini Juga Kita Animation Wipe Ke Bawah Tentunya Dan Satu Lagi Kita Add Animation Wipe Ke Kanan Oke Kita Atur Ini On Click Yang Kedua With Previous Yang Ketiga Juga With Previous Yang Keempat Juga With Previous Jadi Satu Kali Klik Jalan Sama Sama Oke Ulangi ya Satu Kali Klik Oke Jalan Sama Sama Lanjut Ke Judul Presentasi Kita Pilih Kita Pilih Jump Seperti Itu Atau Mungkin Oke Rise up Kita Pilih On Click Durasinya 0,50 Kemudian Saya Mau Pilih Effect Option By Word Jarak Antara Word Itu 60% Jadi Satu Kata Satu Kata Oke Seperti Itu Lanjut Ini Kita Gabung Saja Ctrl G Kita Gabung Dulu Semua Ctrl G Angka Dengan Subjudul Kita Ctrl G Kita Groupkan Ya Ctrl G Oke Yang Ini Kita Add Animation Kita Pilih Split Atau Mungkin Ya Kita Kita Pilih Bonds Seperti Itu Kemudian Ini Kita Pilih Apply In Oke Dari Bawah Tinggal Kita Copy Kesini Yang Ini Juga Kita Copy Kesebelah Oke Lanjut Yang Ketiga Saya Kopikan Ketiga Ini Yang Ini Juga Saya Kopikan Kesini Yang Keempat Kita Copy Dari Yang Ketiga Dan Begitu Seterusnya Jadi Buat Animasinya Cepat Sekali Oke Kita Cek Dulu Nomor Satu Ini On Click Ini Harusnya After Preview Oke Text Ini Adalah After Preview Text Ini Juga After Preview Sama Ini Juga After Preview Jadi Setelah Ini Dijalankan Kemudian Ini Otomatis Jalan Sendiri Lanjut Kita Ke Slide Yang Ketiga Perhatikan Ini Adalah Yang Posisi Akhir Yang Kita Ingin Daripada Variasi Variasi Ini Oke Kalau Begitu Saya Ini Akan Keluarkan Dulu Semua Kita Keluarkan Dari Slide Nanti Kita Akan Animasi Tarik Kedalam Slide Oke Ini Juga Kita Keluarkan Ini Juga Kita Keluarkan Oke Jadi Yang Pertama Adalah Misalnya Yang Ini Dulu And Animation Kita Pilih Line Itu Ke Bawah Betul Oke Ini Yang Hijau Mulai Yang Ini Adalah N Ya Yang Merah Selesainya Disitu Ya Oke Yang Ini Juga Sama Add Animation Kita Pilih Lines Kita Sampai Disini Saja Ujungnya Ini Juga Kita Kasih Add Animation Pilih Garis Kemudian Kita Pilih N Nya Disitu Yang Ini Juga Sama Kita Kasih Garis Cuma Ini Dari Bawah Ke Atas Kita Pilih Up Jadi Ini Kita Pilih Dimana Akhirnya Oke Seperti Itu Dan Satu Lagi Kita Pilih Lain Juga Kita Pilih Up Ini Adalah Akhirnya Disini Oke Seperti Itu Dan Ini Juga Kita Kasih Animasi Kita Pilih Yang Ini Wipe Saja Oke Ya Seperti Itu Kemudian Kita Atur Timing Ya Ini Start On Click Kemudian Durasinya 0,75 Saja Yang Ini With Previous Kemudian 0,75 Durasinya Yang Ini Juga With Previous 0,75 Saja Dan Ini Juga With Previous Ya Durasinya Kita Samakan 0,75 Ini Juga Sama 0,75 Oke With Previous 0,50 Kita Oke Selanjutnya Kita Animasikan Adalah Gambar Ini Kita Add Animation Kita Pilih Apply In Oke Dari Bawah Ke Atas Kita Effect Option Kita Pilih Bounce Setengah Seperti Itu Kemudian Ini Kita Pilih Animation Fly In Tapi Itu Dari Atas Datangnya Ya Timingnya Sama 0,5 Startnya With Previous Kemudian Kita Pilih Effect Option Kita Naikkan Bounce Kesetengahnya Oke Ya Seperti Itu Lanjut Ke Judul Presentasi Kita Kasih Lagi Saya Mau Pakai Wipe Oke Ya Seperti Itu 0,5 Mungkin Cukup Oke Yang Ini Kita Pilih More Entrain Kita Pilih Misalnya Expand Oke Seperti Itu Dan Ini Kita Kasih Animasi Oke Kita Plot Up Ini Startnya After Previous Durasinya Kita Turunkan Ke 0,5 Ini Kita Turunkan Ke 0,75 Selanjutnya Tinggal Kita Copy Pakai Animation Painter Kita Copy Lagi Pasto Disini Ini Kita Copy Lagi Disini Oke Kita Copy Selanjutnya Bro Yuk Lanjut Kita Ke Halaman Selanjutnya Lihat Ini Akan Kita Masukkan Kedalam Slide Ini Tapi Kita Startnya Harus Dari Luar Dulu Oke Seperti Ini Saya Akan Groupkan Dulu Ini Kita Groupkan Karena Akan Dianimasikan Sama Sama Kita Group Kita Group Kita Groupkan Ya Group Oke lanjut Yang pertama Adalah Ini Kita Pakai Line Oke Kita Pilih Down Awalnya Disitu Ini Kemudian M Disini Warna Merah Oke Yang Ini Juga Sama Head Animation Nine Turun Juga Awalnya Disitu Akhirnya Adalah Disini Oke Awal Diluar Nanti Akhirnya Didalam Selanjutnya Kita Atur Durasinya Ke 0,75 Yang Bawah Itu Startnya With Previous Durasinya Ke 0,75 Jadi Seperti Itu Sama Sama Ya Oke Lanjut Kita Ke Sini Kita Kasih Wipe Ke Kanan Oke Lanjut Ini Juga Kasih Wipe Ke Bawah Ini Kita Kasih Wipe Juga Oke Ke Atas Yang Ini Kita Kasih Wipe Oke Ke Atas Juga Nah Tinggal Kita Atur Startnya Yang Ini On Click Ini After Previous Sampai Ke Bawah Ini Adalah After Previous Jadi Dijalankan Setelah Yang Sebelumnya Selesai Ini Jalan Selesai Jalan Selesai Jalan Selesai Jalan Selesai Jadi Seperti Ini Oke Seperti Itu Lanjut Ini Kita Kasih Animasi Kasih Wipe Saja Ke Atas Judul Presentasi Saya Kasih Animasinya Play In Kita Pilih Dari Atas Kemudian Startnya On Click Durasinya 0,25 Saya Mau Pilih Optionnya By Letter Jarak Antar Huruf Adalah 50% Delay Oke Seperti Itu Yang Ini Saya Kasih Animasi Juga Kita Pilih Yang Lain Ya Oke Oke Guys Kita Lanjut Pilih Yang Mana Suka Silahkan Saja Oke Rise up Saya Pilih On Click Kemudian Durasinya 0,50 0,50 Efek Optionnya By World Kemudian Kita Naikkan Presentasi Antara Hurufnya Jadi 60% Oke Seperti Itu Yang Ini Kita Kasih Yang Gampang Saja Kita Pilih Mungkin Yang Oke Seperti Itu Kita Pake Compress Saja Startnya After Previous Kemudian Durasinya 0,5 Kita Perhatikan Muncul Satu Oke Seperti Itu Tinggal Kita Copy Saja Ini Kita Copy Kita Copy Pake Animation Painter Kesini Pake Animation Painter Copy Kebawahnya Kita Copy Lagi Kita Copy Lagi Kesini Oke Selesai Slide Kita Ada Empat Buah Slide Kita Sudah Kasih Animasinya Semua Ini Adalah Contoh Saja Animasinya Silahkan Teman Teman Semua Untuk Memodifikasi Karena Ini Sekedar Contoh Dan Template Ini Juga Silahkan Saja Diganti Warnanya Diganti Fotonya Ya Kan Sesuai Yang Penting Temanya Tetap Konsisten Kalau Warna Ungu Ungu Semua Kalau Warna Biru Biru Semua Seperti Itu Jadi Slide Kita Tetap Menarik Sekian Semoga Bermanfaat Nanti Kalau Teman-teman Mau Download Tempat ini Saya Kasihkan Linknya Di Deskripsi Videonya Sekian Bermanfaat Kita Pertarugi Hidup Harus Disolusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima